Pada pagi hari ini soal together saudara Seperti tadi ada bumper together tentang together Kita 4 tahun ini kita akan berbicara banyak soal together Bagaimana Tuhan ingin membawa kita Untuk berada di dalam bersamaan, kebersamaan Dikatakan dalam kisah para rasul ayat 14 dikatakan Maka bangkitlah Betrus berdiri dengan ke-11 rasul itu Dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Jerusalem Ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini Jadi pada saat roh kudus turun di dalam kehidupan Petrus Padahal saat Petrus berada dalam kisah para rasul Dijelaskan Petrus bangkit berdiri dan berkata dengan suara nyaring Ada suatu perkataan yang dikatakan oleh Petrus Di dalam pada saat kita belajar akan jemaat mula-mula Dimana Tuhan memberikan suatu visi Memberikan suatu mandat untuk mereka berada bertogether Petrus yang menjadi daripada 11 rasul itu Bangkit berdiri dan berkata dengan suara nyaring Kita lanjutkan dengan saya lompat ke ayat 37 dikatakan Ketika mereka mendengar hal itu hati mereka sangat terharu Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain Apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis Dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu Maka kamu akan menerima karunia roh kudus Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi orang-orang yang masih jauh Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita L40 mengatakan dan dengan banyak perkataan lain lagi Ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh Dan ia mengecam dan menasihati mereka Katanya berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi dirimu dibaptis Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3000 jiwa Saudara bisa bayangkan pada saat itu Murid-murid Tuhan baru 120 saudara 120 orang bukan jumlah yang kecil Mungkin disini dihitung belum tentu nyampe 120 Nah pada saat itu 120 orang bersama-sama memuji Tuhan Mencari Tuhan mau supaya Tuhan berbicara dalam kehidupan mereka Tapi pada saat Petrus dipanggil oleh Tuhan Pada saat Petrus berada di dalam situ dikatakan Petrus bangkit berdiri Petrus bisa berseru Petrus yang tadinya kalau kita melihat Seorang yang gagal Seorang yang mengalami suatu masalah Seorang yang mengalami suatu penyangkalan akan Tuhan Yesus Tapi disini Petrus bisa berdiri di depan 3000 orang Berbicara sehingga 3000 orang dibaptis saudara Nah Petrus pada saat itu kalau saudara melihat bisa membayangkan Misalnya kita 120 orang di tempat ini Bayangkan pada hari itu juga Pengikut Tuhan Yesus berubah dari 120 jadi 3120 Saya seorang accountant jadi saya suka ngitung 120 jadi 3120 Nah saudara bisa bayangkan kalau disini aja 120 misalnya Saudara tambahkan 200 orang lagi Kira-kira gampang enggak untuk bersama-sama 120 orang yang mempunyai karakter yang beda-beda Mempunyai 3120 orang pada hari itu juga instantly Dengan karakter yang berbeda-beda Tempat yang berbeda-beda Culture yang berbeda-beda Background yang berbeda-beda Mungkin dari asal yang berbeda-beda 3000 orang pada saat itu Tapi Tuhan bisa mencurahkan rakmatnya Sehingga ada suatu together Ada suatu kunci yang saya mau bawakan pada pagi hari ini Saya mempelajari kehidupan Petrus Seorang rasul yang dipakai Tuhan Seorang rasul yang memberikan suatu contoh Seorang rasul yang memberikan suatu jalan Tapi dalam kehidupannya juga seringkali kita menemukan Berkat Tuhan, jawaban Tuhan itu Seringkali kita temukan di dalam kegagalan kita Petrus pernah gagal mengikut Tuhan Seringkali dalam kehidupan kita pun Mungkin kita bukan orang yang 100% perfect Dalam kegagalan kita Dalam kekesusahan kita Dalam pressure yang kita terima Mungkin dalam hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita Dalam hal misalnya Membesarkan anak atau gimana Saya banyak sekali menemukan Berkat-berkat yang Tuhan yang luar biasa Yang bisa memberikan kita suatu revelation yang baru Tadi Cik Gerajan share Bagaimana Tuhan berbicara melalui kesusahan dia Bagaimana Tuhan berbicara melalui Masalah yang dia hadapi Petrus pun demikian saudara Maka Petrus orang yang sama seperti kita Tidak beda dari kita Seorang nelayan Mungkin tidak educated Dia mengalami atah Ada pernah di atas Pernah down juga Sama tidak beda sama kita Tapi ada satu hal Ada beberapa hal yang kita bisa belajar dari kehidupan Petrus Pada pagi hari ini saya berikan judul Tema kita pada pagi hari ini yaitu Jangan terlupa Seringkali kita sebagai orang Kristen Seringkali kita mudah sekali lupa saudara Mungkin kita janji melakukan something Tapi kita satu terlupa Jadi pada pagi hari ini saya ingin buka sama-sama Di dalam Matius 26 Di dalam Matius 26 Kalau yang membawa kitab kita buka sama-sama Matius 26 menceritakan tentang kehidupan Petrus Mungkin saudara sudah sering membacanya Seringkali mendengarnya Pada pagi hari ini kita mau belajar lebih lagi dari Petrus Petrus dalam Matius 26 ayat 69 sampai 75 Saya bacakan Terus kita akan belajar di firman Tuhan bersama-sama Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya Katanya engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu Tapi ia menyangkalnya di depan semua orang Katanya aku tidak tahu apa yang kau maksud Kita ketika ia pergi ke pintu gerbang Seorang hamba lain melihat dia Dan berkata kepada orang-orang di situ Orang ini bersama-sama dengan Yesus Orang Nasaret itu Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah Aku tidak kenal orang itu Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ Datang kepada Petrus dan berkata Pasti engkau juga salah seorang dari mereka Itu nyata dari bahasamu Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah Mengutuk dan bersumpah Aku tidak kenal orang itu Dan pada saat itu berkokoklah ayam Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya Sebelum ayam berkokok Engkau telah menyangkal aku tiga kali Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya Ini adalah kayak Petrus saudara Saudara kalau membaca dalam akita Mempelajari dalam akita Petrus yang sama yang mengatakan kepada Tuhan Siapa aku ini dikatakan Petrus mengatakan kepada Tuhan Engkau adalah Mesias Petrus adalah orang yang sama Yang pada saat Tadi kita baca sama-sama dalam kisah Rasul Berkotbah di depan tiga ribu orang atau lebih Petrus juga orang yang melihat Yesus berjalan di atas air Dan Petrus mengatakan Aku mau berjalan di atas air seperti engkau Tuhan Orang yang sama saudara Petrus juga orang Yang sudah melihat Begitu banyak Miracle yang Tuhan lakukan Petrus orang yang sama juga yang melihat Bagaimana Tuhan Yesus Membuat makanan dari lima roti dua ikan Bisa memberi makan lima ribu orang Seringkali dalam kehidupan Kristen kita Kita juga seperti Petrus saudara Kita sudah melihat Mujizat Tuhan Kita menerima kesembuhan dari Tuhan Kita melihat bagaimana Tuhan menyertai kita Tapi Petrus yang sama Di dalam ketakutan Di dalam kesusahannya dia Di dalam desperatenya dia Dia melupakan semuanya itu saudara Pada saat itu Pada saat dia menghadapi seorang hamba Dikatakan seorang hamba Perempuan dan hamba lain Dikatakan ala wakitab Pada saat itu Dia lupa semua Petrus yang berada di atas gunung Kalau saudara ingat Pada saat Tuhan Yesus berada di atas gunung Dimana Tuhan Yesus berubah Di dalam kemuliaan Petrus yang mengatakan Tuhan aku mau mendirikan Baik Allah disini Karena engkau berdiam di tempat ini Petrus yang sama saudara Orang yang sama Begitu melihat Tuhan Di dalam kemuliaannya Tapi pada saat Dia mengalami kesusahan Ketakutan Dia terlupakan semuanya itu Di dalam moment of weakness dia Dia terlupa Semua yang sudah Tuhan Lakukan dalam kehidupan dia Pada pagi hari ini Kita mau belajar Jangan lupakan Jangan pernah terlupa Dari kehidupan Petrus Kita bisa belajar Yang pertama Yaitu jangan terlupa Siapa yang kita hadapi Pada saat itu Petrus Melihat Yesus yang begitu Dasyat Yesus yang begitu Melakukan banyak miracle Yesus yang bisa Memberikan Suatu kesembuhan Yesus yang bisa Memberikan begitu banyak Hal Dimana dia sendiri Melakukan suatu mujizat Tapi pada saat itu Petrus lupa Siapa yang dia hadapi Pada saat itu Ada seorang hamba perempuan Dikatakan seorang hamba perempuan Datang kepada dia Mengatakan Kau juga selalu bersama-sama Dengan Yesus Orang Galilea itu Tetapi ia menyangkal Di depan semua orang Katanya aku tidak tahu Apa yang kau maksud Ketika ia pergi Ke pintu gerbang Seorang hamba lain Melihat dia Dan berkata Orang ini Yang bersama-sama Dengan Yesus Orang Nasaret Yang pertama Kita harus belajar Jangan lupa Siapa yang kita hadapi Di dalam kita berhubungan Di dalam kita together Di dalam kita bersama-sama Dengan Tuhan Di dalam kita bersama-sama Dengan saudara-saudara kalian Kita Jangan lupa Siapa Yang kita hadapi Jangan lupa Bahwa Tuhan Adalah Tuhan Yang selalu ingin Trol Tadi dikatakan Di dalam segala Khususan kita Kita ingat Bahwa Tuhan akan memberikan Jawaban dalam kehidupan kita Kita harus yakin Siapa yang kita sembah Saudara Siapa yang kita hadapi Di dalam hubungan kita Dengan teman-teman kita Kita harus tahu Siapa yang kita hadapi Saudara Apakah itu Suami kita Atau istri kita Apakah itu Teman-teman kita Dalam gereja Apakah itu Di dalam pekerjaan kita Apakah itu Di dalam Workplace kita Di dalam tempat Kita melayani Bersama-sama Kita harus tahu Siapa kawan Siapa lawan Kita harus bisa mengerti Bahwa orang tua kita Bukan musuh kita Kita harus bisa Mengerti juga Bahwa teman-teman kita Bukan musuh kita Kalau kita terlupa Dengan segala yang kita hadapi Dengan siapa yang kita sebenarnya hadapi Kita tidak akan bisa Together Di dalam Tuhan Kita tidak akan bisa Berada bersama-sama Di dalam kesatuan yang Tuhan Mau lakukan Saudara pernah pikir Saya Waktu itu Pikirkan gitu Waktu saya menghadapi Anak saya gitu misalnya Contohnya Paling muda anak sendiri ya Pada saat dia Minta Suatu mainan misalnya Saya mau mainan ini gitu Dan kita gak kasih Terus dia Marah Terus dia Kicking And screaming And stuff Dia mulai Menendang Teriak-teriak Apakah dia pernah memikirkan Siapa yang dia hadapi Anak kecil tidak pernah memikirkan Bahwa orang tua itu yang memberikan dia mainan Kalau dia melakukan itu Apakah dia akan dapat Dia gak pernah terpikir Demikian Saudara Karena Levelnya adalah level anak kecil Dia tidak bisa memikirkan Memikirkan Kalau dia melakukan itu Apakah dia akan mendapat Apa yang dia mau Dia gak bisa memikirkan Saudara Yang dia tahu Hanyalah pada saat itu Dia mau marah Dia gak mengerti Dan dia gak bisa memikirkan Siapa Yang dia hadapi saat itu Nah di dalam kehidupan kita Saat kita mengikut akan Tuhan Kita harus belajar Belajar di mana kita bisa mengerti Siapa yang kita hadapi Dalam kehidupan kita Kalau saya mendengar Ada brother kita yang akan pergi Menuju ke Bergabung dengan army Saya yakin Yang pertama kali akan diajarkan kepada dia Saya percaya Adalah dia harus diajar Untuk tahu mana musuh Mana teman Benar saudara Kalau gak mungkin dong Saudara memberikan suatu pistol kepada dia Tapi mengatakan Kamu shoot aja anybody Kamu tidak perlu tahu Siapa musuh kamu Siapa lawan kamu Kamu lihat orang Kamu tembak saja Bukankah di dalam kehidupan kita Kita belajar demikian juga Tuhan mau mengajarkan kepada kita Kita mengerti Siapa yang kita hadapi Saudara Kita harus bisa mengerti Siapa yang kita hadapi Nah Siapa yang kita layani Ada satu cerita saudara Nah pada saat ini Ada satu cerita Yaitu waktu saat Pada suatu cerita Lizzie waktu itu Pengen pergi ke park Kita sudah cukup capek Saya sudah cukup capek Tapi mamanya Waktu itu Prames sama dia Membuat suatu janji Bahwa kita akan Mengajak dia ke park Sebetulnya dalam pikiran saya Saudara Saya mikir begini Saya kan gak pernah janji Yang janji kan dia Jadi saya gak Gak obligated dong Saya mikir gitu Ini pikiran saya Tapi saat itu Tuhan berbicara Pada saat lagi saya Lagi istirahat Saya mau tidur saat itu Tuhan berbicara kepada saya Dia bilang Tuhan bilang begini Apakah anak kamu Akan bisa membedakan Janji itu mama atau papa I don't think so Pada saat itu Tuhan berbicara kepada saya Kalau sudah janji Bukankah sama Suami dan istri Dan Tuhan mulai berbicara Anak ini tidak akan mengerti Bedanya Dan pada saat itu Tuhan mengajarkan pada saya Kita harus bisa belajar Mengerti siapa yang kita hadapi Kalau seorang anak Saya gak bisa memikirkan Oh kamu harusnya ngerti dong Itu kan janjinya Yang janji orang lain Bukan saya Kita gak bisa demikian Saudara Karena levelnya dia Adalah level Anak kecil Kita harus mengerti Siapa yang kita layani Di dalam kita bergerja pun Sama saudara Kita harus bisa mengerti Siapa yang kita layani Kan gak mungkin Saya tiba-tiba Misalnya saya bisa nih Misalnya Saya gak bisa by the way Misalnya saya bisa Bahasa Perancis Dengan sangat baiknya Romantic language Saya bisa berkata depan Saudara Tapi kalau semua disini Gak ngerti bahasa Perancis Apakah saya akan Berbicara di depan Dengan bahasa Perancis Saya berbahasa Indonesia Di tempat ini Karena saya menghadapi Orang Indonesia Jadi kita harus mengerti Siapa yang kita hadapi Dalam kehidupan kita Kita harus mengerti Siapa yang kita layani Dalam kita melayani Di dalam gereja Kita harus mengerti Siapa yang kita layani Kita harus mengerti Siapa orang-orang yang di depan kita Kita harus mengerti Siapa ayah kita Siapa adik kita Seringkali dunia membawa kita Untuk mengajarkan kepada kita Untuk gak melihat orang Saudara Saya seringkali dalam pekerjaan Saya menerima email-email Karena kita seringkali Kan hubungan dengan email Berhubungan dengan apa Saya seringkali menerima email Yang kadang-kadang Bisa dikatakan nasty atau rude Kenapa orang bisa menuliskan Email yang nasty atau rude Tapi kalau di depan saya Depan kita Gak bisa berkata dengan sama Saudara Karena pada saat mereka menulis Mereka bisa melupakan Orang yang menerimanya Pada saat mereka menulis Mereka tidak melihat saudara Mereka gak melihat Tante Mary misalnya Of course lebih mudah saya menulis Karena saya gak memikirkan orangnya Saya gak memikirkan perasaan orang yang terima Tapi kalau saya di depan Ibu Sandi mengatakan yang kasar Bukankah Ibu Sandi Mukanya berubah Nah tapi kalau email Gak kelihatan mukanya berubah Bukankah demikian Seringkali kita melakukan hal-hal Dunia membawa kita Mengajarkan kepada kita Untuk hidup Tidak memperdulikan Siapa orang yang kita hadapi Dunia mengajarkan kita Kita gak perlu peduli Siapa yang kita hadapi Tapi firman Tuhan mengatakan Kita harus mengerti Siapa yang kita hadapi Dalam kehidupan kita Kalau kita benar-benar mengerti Kita bahkan mengerti Bahwa pada saat pun Kita dilahirkan pun Kita dilahirkan Harus bersama Saudara Saudara percaya Karena Bayi kalau lahir gitu aja Terus gak ada yang megang Gak ada yang kasih makan Apakah dia bisa hidup Dia gak akan bisa hidup Bayi dilahirkan Memerlukan somebody else Maka kita dalam kehidupan kita Jangan sampai kita melupakan Pada saat kita menghadapi orang tua kita Pada saat kita menghadapi anak kita Pada saat kita menghadapi teman-teman kita Pada saat kita menghadapi teman kerja kita Pada saat kita menghadapi Tuhan Kita harus mengerti Siapa yang kita hadapi Jangan sampai kita lupa Bahwa oh ini ternyata Istri saya Tapi saya jadikan musuh Karena saya lagi sebel Saya jadikan dia musuh Jangan sampai kita lupa Orang-orang Kristen Dalam kehidupan kita Walaupun mungkin dia melakukan kesalahan Tapi mereka Mereka bukan musuh kita Siapa yang bersyukur pada pagi hari ini Ada orang sebelah kanan dan kiri saudara Pada pagi hari ini Amin Maka pada pagi hari ini Just to take a break Sebelum saya move to the second point Katakan kepada kanan-kiri saudara Tuhan disini karena kamu God is here because of you Karena pada saat hadiran Allah turun Karena ada kesehatian saudara Siapa yang percaya Kalau saudara sendiri Firman Tuhan ini mengatakan Dua tiga orang berkumpul Di dalam nama Tuhan Tuhan ada di tengah-tengah Jadi kita percaya Pada saat kita semua worship Pada saat kita menyembah Tuhan Pada saat kita memuji Tuhan Pada saat kita mendengarkan kotba Tuhan ada di tengah-tengah kita Karena ada orang di sebelah saudara God is here because of you God is here because of you Tanpa saudara Tuhan gak akan hadir Hadiran Allah tidak akan seperti yang saudara rasakan saat ini Tanpa orang di sebelah saudara Mungkin saudara gak kenal orang sebelahnya Mungkin gak tahu secara detail Atau mungkin gak terlalu kenal dekat Atau gimana Tapi karena kehadiran mereka Tuhan bekerja di tempat ini Karena kehadiran mereka Tuhan memberikan jawaban dalam kehidupan kita Kita harus tahu siapa yang kita hadapi dalam kehidupan kita Yang kedua Jangan pernah terlupa Akan kebaikan apa yang sudah pernah Dilakukan dalam kehidupan kita Di ayat ke-71 dikatakan Ketika ia pergi ke pintu gerbang Seorang hamba lain melihat dia dan berkata Kepada orang-orang yang ada di situ Orang ini bersama-sama dengan Yesus Orang Nazaret itu Orang ini bersama-sama dengan Yesus Pada saat itu karena keadaan yang dihadapi Petrus menghadapi keadaan sesuatu yang menakutkan Petrus takut untuk dihukum Petrus takut untuk ditangkap Maka dia mengatakan aku menyangkal Tapi kalau dia memikirkan sedikit Apa yang dikatakan orang ini Dia akan memikir berbeda Dikatakan orang ini pergi bersama-sama dengan Yesus Apa sih yang Yesus lakukan? Yesus memberikan kesembuhan Yesus melakukan miracle Yesus berjalan di atas air Kalau dikatakan orang ini bersama-sama dengan Yesus Semestinya bukankah dia bersuka cita Tapi karena pada saat itu dia menghadapi Suatu yang sulit Pada saat itu dia menghadapi Suatu yang membuat dia takut Maka dia mengatakan aku gak tahu dia Matius ayat 8 ayat 14 dikatakan Gak usah dibuka gak apa-apa Setibanya di rumah Petrus Yesus pun melihat ibu mertua Petrus Terbaring karena sakit demam Maka dipegangnya tangan perempuan itu Lalu lenyaplah demamnya Ia pun bangunlah dan melayani dia Kita jangan sampai lupa Jangan pernah terlupa Kebaikan apa yang pernah dilakukan Dalam kehidupan kita Baik itu kebaikan yang ditaruh Tuhan Dalam kehidupan kita Seperti Petrus Dikatakan Setibanya di rumah Petrus Yesus pun melihat ibu mertua Terbaring Maka dipegangnya tangan perempuan itu Lalu lenyaplah demamnya Ia pun bangun dan melayani Di sini kita bisa melihat Petrus pun sudah menerima Berkat yang Tuhan berikan Bahkan di dalam keluarganya sendiri Petrus menerima Berkat yang Tuhan berikan Dalam kehidupannya Ada suatu kebaikan Yang Tuhan Yesus berikan Dalam kehidupannya Tapi pada saat dia takut Dia lupa Kebaikan Yang sudah Tuhan lakukan Dalam kehidupan dia Pada pagi hari ini Jangan sampai kita lupa Jangan sampai kita lupa Kebaikan Tuhan Dalam kehidupan kita The other day Malam-malam All my stories are about my kids Karena gak ada yang lain Objeknya So Hopefully they don't grow up Stres Setelah mendengar Hopefully they don't understand Bahasa Indonesia kan Jadi Waktu itu Katie malam-malam Nah semua sudah tidur Suasana sunyi-senyap Seperti malam kudus Tiba-tiba Petri Katie mulai Batuk 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 gak berhenti Terus Seperti Katie style Dia mulai Muntah-muntah Saudara tahu Kalau Tuhan Datang Tuhan Adalah tiga Teritunggal Katie kalau muntah Juga Teritunggal Tidak sekali Tapi tiga kali Saya udah hitung Tiap kali begitu Jadi dia muntah Dia muntah Dia muntah Terus Pada saat itu Waktu Dia begitu Aduh Dia muntahnya Karena diranjang kan Saudara Bukan dia akan mandi Muntah gitu Tapi diranjang semua All over the place Terus mamanya Baru aja Berapa hari sebelumnya Soalnya muntah juga Jadi berapa hari sebelumnya Sudah dipersihkan Segala Sudah baru aja Selimutnya Dicuci Hari itu juga Malamnya Dia decide Let's make another Laundry Dia decide Jadi muntah lagi All over the place Nah setelah dia muntah Kita bersihin semuanya Dia sudah tidur Dengan nyenyak Kita yang belum bisa tidur Karena masih upset About the whole thing Tapi pada saat itu Tuhan berbicara kepada saya Seringkali kita lupa Saudara Kebaikan apa yang Sudah kita terima Dalam kehidupan kita Mungkin 20 tahun Dari sekarang Dia gak akan ingat Dia pernah muntah Dan orang tuanya Harus bersihin malam-malam Bagaimana capeknya Orang tua harus bersihin Mereka mungkin gak akan ingat Saudara ada yang ingat Dalam kehidupan saudara Bagaimana orang tua Saudara membersihkan Kotoran yang kita buat Waktu kita masih kecil Coba saya tanya Kita do quiz Siapa yang ingat Siapa yang yakin 100% Saudara tidak pernah muntah Waktu kecil Angkat tangan Tuh gak ada kan Tapi sekarang saya tanya lagi Siapa yang ingat persis Bagaimana orang tua Saudara membersihkan muntah Saudara waktu kecil Angkat tangan Sehingga ada yang ingat Saudara 100% yakin Saudara gak pernah muntah Tidak pernah tidak muntah Berarti artinya muntah Waktu kecil Tapi gak ada yang ingat Gimana orang tuanya Membersihkan Bukankah demikian Dalam kehidupan kita Seringkali kita lupa Kebaikan apa yang sudah Kita terima Kita lupa atau kita Tidak tahu Jadi pada saat kita Menghadapi orang-orang Sekitar kita Apakah Saudara Mengingat Kebaikan yang Saudara Terima Dari kehidupan mereka This month Kita akan celebrate Thanksgiving It's not just Bukan hanya Soal mengatakan Kita giving thanks Atau suatu dinner Atau nanti Makannya enak Turkey Fried Everything Although it's also great Tapi yang kita harus ingat Jangan pernah melupakan Kebaikan yang kita terima Dalam kehidupan kita Pada saat Petrus Mengalami kesusahan Dia melupakan Kebaikan Tuhan Pada saat kita Mengalami kesusahan pun Mari kita jangan Mudah sekali melupakan Apa yang Tuhan Sudah perbuat Dalam kehidupan kita Ada satu film Saudara saya suka sekali Yaitu judulnya Cars Tidak tahu ada yang tahu enggak Cars dari Disney Tahu ya Ini film Kalau Saudara perhatikan Saya rekomen Saudara nonton Boleh It's not rated It's a good story Karena pada saat Saya lihat Film ini menunjukkan Bagaimana kita Bisa appreciate Apa yang sudah dilakukan Oleh orang sebelum kita Seringkali kita Sebagai orang kita Tidak memikirkan Apa yang orang tua kita Sudah lakukan Apa yang orang lain Sudah lakukan untuk kita Apa yang orang lain Sudah layani untuk kita Kita seringkali Lupa Mudah sekali Melupakan kebaikan Tuhan Dalam kehidupan kita Dan kebaikan sesama kita Yang kita terima Nah dalam film Cars ini Saudara bisa melihat Bagaimana Seorang yang sudah gagal Seperti Doc Tahu ya Doc Yang itu Yang Dia the car Dan bagaimana Dia bisa melihat Bagaimana Ini ceritanya real Saudara Ini real story Karena Film ini diambil dari Story yang real Yaitu ada satu Kota di Arizona Saya sudah research About Cars Karena pada saat Saya mencari Filman Tuhan Keluar gitu Jadi yaudah Sekalian dibaca Dan Ternyata ada satu Kota Yang karena Orang ingin cepat Lewat Mereka mendirikan I-40 Jalannya real Saudara Bisa lihat Di map I-40 Pada saat Kan ada I-40 Satu kota kecil Itu jadinya tutup Bisnisnya Karena Ada I-40 ini Orang sudah melupakan Apa yang mereka terima Karena mereka Menerima satu Highway Yang gampang Lewat Gitu aja Jadi gak ada tempat stop Jadi akhirnya Kota ini Tadinya harus lewat Kota ini Nah setelah saya terpikir Hal ini Saya juga memikir Mulai Kalau kita dari College Station Ke Houston I think Robin still remembers Ya ini mungkin masih remember Itu ada satu Town yang kita selalu lewat Every time Kalau kita lewat Tapi karena ada Highway 6 Kita tidak pernah lagi Lewat kota itu Seringkali dalam Kehidupan kita Yang saya ingin mengajarkannya Itu seringkali Dunia membawa kita Untung gak appreciate Apa yang sudah dilakukan Sebelumnya Dulunya Mungkin tempat itu Tempat dimana orang bisa Beristirahat Tempat orang bisa Ngisi gas Orang bisa istirahat Tapi karena ada Highway yang dibuat Kita melupakan aja Apa yang sudah Kita terima Berkat daripada Tempat itu Seringkali ini yang terjadi Dalam kehidupan kita Karena kita ingin cepat Kita melupakan Apa yang orang lain Sudah lakukan Dalam kehidupan kita Nah dalam kita Bergerja Dalam kita Berada dalam Gereja Tuhan Jangan sampai kita melupakan Seringkali saya Berada dalam Waktu saya dulu Berada di dalam BWC Setiap tahun Kita selalu dilakukan Saya gak tahu Di company saudara Tapi setiap tahun Kita dilakukan Performance review Yaitu Hasilnya Kerja kamu bagaimana Ya kan Tahun lalu Mungkin nilai kamu 150 Atau berapa Nilai yang begitu bagus Tapi begitu Tahun berikutnya Kamu 50 Kamu akan dikeluarkan Mereka gak peduli Tahun lalu Kamu melakukan Seberapa banyak Seberapa besar Kontribusi kamu Mereka gak peduli Seberapa banyak Saudara melakukan Untuk mereka Mereka gak peduli Karena yang mereka peduli Hanya saat ini Saudara Inilah Dunia yang kita tinggali Dunia yang mengajarkan Kepada kita Untuk gak peduli Apa yang dilakukan Orang kita gak peduli lagi Karena itu tahun lalu Tahun ini Kamu harus perform Tahun ini Kamu harus lebih baik lagi Saya bersyukur Dengan company saya Karena company saya Saya tahu satu orang Yang sudah sakit lama Dia udah sakit cancer Dia udah sakit lama Orang yang saya kenal Dia harus kerja part time Dia hanya come in sometimes Tapi kita gak pernah Singkirkan dia Dua tahun orang ini sakit Di dalam company saya Datangnya cuma Satu kali seminggu Untuk kerja Tapi gak pernah Company ini Membuang orang ini Karena apa yang Sudah dia lakukan Dulunya Nah Saudara Kita hidup Di dalam firman Tuhan Kita hidup Di dalam together Jangan sampai Kita mudah lupa Apa yang orang lain Sudah lakukan Mungkin karena Kita mendengar Hal yang Katanya Oh orang ini Tahun ini Melakukan suatu kesalahan Oke kalau gitu Kita buang aja Jangan sampai Kita punya Pemikiran seperti demikian Kita harus menjadi Orang-orang yang Tuhan Mau dalam kehidupan kita Yaitu orang-orang yang bisa Jangan sampai terlupa Kebaikan apa Yang sudah pernah dilakukan Yang pernah dilakukan Di dalam kehidupan kita Saudara Nah Saudara sekarang bisa Lebih jelas lagi Katakan Thank you Because God is here Because of you Katakan kepada kanan kiri Saudara Haleluya Tapi ini sampai Senyum-senyum She's so excited Thank you God is here Because of you Karena anda Karena setiap daripada kita Tuhan berada tepat Kita harus bisa bersyukur Kita harus bisa mengerti Apa yang saudara kita lakukan Seringkali kita Tidak jelas Saudara Tadi pagi Saudara tahu Saya tadi pagi Saya take picture Tapi tidak usah Di display picture Waktu kita lagi set up Kursi-kursi Saudara tahu Saudara harus bersyukur Dengan anak-anak kita Nanti kalau sudah keluar dari sini Silakan thank you Setiap anak-anak Karena tadi Kalau Saudara nanti Duduk di belakang Di fellowship hall Di kursi yang nyaman Yang sudah teratur Semua rapi Itu karena Anak-anak Sunday school Yang set up Saudara Kita harus bisa bersyukur Seringkali kita tidak mengerti Kita hanya duduk Kita menerima ada makanan Tiba-tiba datang Tapi kita harus bisa belajar Jangan sampai lupa Kebaikan itu Karena ada anak-anak kecil Yang nganggur Dan orang tuanya bilang Kamu bantuin Set up And then those four kids Empat anak kecil Mulai mengangkat kursi Taruh segala Dan atur semua Of course Dengan supervision Dari orang tua Kalau enggak Enggak akan seperti itu Kursinya mungkin Ngasar semua Tapi You understand my point The point is Anak-anak ini Memberikan suatu kebaikan Jadi jangan sampai Saudara lupa Apa yang kita terima Setiap hal yang kita terima Jangan sampai Kita lupa Kita bisa makan bersama Karena ada yang memasak Untuk kita Makanan enggak tiba-tiba Keluar sendiri Saudara Benar Tapi karena ada yang melakukan Yang ketiga Yang kita bisa belajar Dikatakan disini Ayat 75 Dikatakan Petrus menyangkal Yesus Maka telingatlah Petrus akan apa Yang dikatakan Yesus kepadanya Sebelum ayam berkokok Engkau Telah Menyangkal aku Tiga kali Lalu ia pergi keluar Dan menangis Dengan sedihnya Saudara Dia menangis Dengan sedih Karena yang ketiga Yaitu saya akan bagikan Yaitu jangan pernah terlupa Kesetiaan Kalau yang pertama Kita mengatakan Jangan terlupa Siapa yang kita hadapi Kalau Petrus bisa takut Menghadapi seorang hamba Hanya seorang hamba Sedangkan Dia sudah pernah menghadapi Tuhan Yesus Jangan sampai kita lupa Dari kegagalan dia Dari masalah yang Petrus Dapatkan Jangan sampai kita lupa Sehingga di dalam kita Mengikut Tuhan Di dalam kita Bersama-sama Dalam together Kita jangan lupa Siapa yang kita hadapi Yang kedua Jangan lupa Apa yang sudah pernah dilakukan Kebaikan yang sudah kita Terima Yang ketiga Jangan lupakan Kesetiaan Saudara Di dalam kehidupan kita Seringkali mudah sekali Untuk kita melupakan Kesetiaan Matius 25-23 Mengatakan Setia Dalam perkara kecil Tuhan akan memberikan Tanggung jawab Yang lebih besar Kalau kita bisa Setia di dalam perkara kecil Berikan tanggung jawab Yang lebih besar Setia disini Faithful You have been faithful Over many things I will make you ruler Kata bahasa Inggrisnya Over many things Kalau saudara bisa Setia dalam perkara kecil Perkara Few things Few kan lebih dikit ya I will make you ruler Over many things Di dalam hal-hal Di dalam kita mengikut Pada Tuhan Jangan lupa Kesetiaan Jangan lupakan kesetiaan Petrus Menangis dengan sedihnya Karena dia Realize Dia lupa Akan kesetiaan Yang Tuhan lakukan Dalam kehidupan dia Tidak pernah Tuhan Yesus Menyangkal dia Tidak pernah Tuhan Yesus Meninggalkan dia Tidak pernah Tuhan Yesus Tidak bersama-sama dengan dia Dan tidak pernah Tuhan Tidak memberikan jawaban Dalam kehidupan dia Pada saat ibu mertuanya sakit Tuhan memberikan jawaban Pada saat dia melihat Orang sakit Tuhan memberikan jawaban Pada saat dia berada Di dalam kemuliaan Tuhan Dia melihat Tuhan Tuhan mengatakan kepada dia Kamu ikut dengan aku Dia melihat Kesetiaan Tuhan Dalam kehidupan dia Maka jangan lupakan kesetiaan Faithfulness dikatakan Dalam bahasa Inggrisnya Artinya yaitu Adhering firmly Or devoted to a person Cause or idea Jadi melakukan secara Tetap Atau memberikan suatu Janji atau commitment Kepada seorang Kepada suatu ide Atau suatu hal Yang kedua artinya Daripada faithfulness Yaitu Worthy of trust Or belief Saudara layak Dipercaya Bahasa Indonesia Faithfulness artinya Reliable Reliable artinya Bahasa Indonesia Bisa diandalkan Faithfulness artinya Consistent with the truth Or actual Artinya yaitu Consistent dengan kebenaran hidup kita Jadi saudara dalam kehidupan kita Jangan lihat performance Performance bisa dilakukan Kemampuan bisa dibentuk Tapi lihatlah akan kesetiaan Dalam kehidupan kita pun Jangan lupa akan kesetiaan kita Jangan lupa bagaimana Tuhan sudah taruh kita Jangan lupa setia Dimana Tuhan taruh dalam pekerjaan kita Setialah dalam pekerjaan kita Saya pada saat ikut PwC 9 tahun saya ikut Tapi company ini gak bisa setia sama saya Tapi saya 2 tahun di tempat ini Saya tahu company ini setia sama saya Seringkali kita melupakan Mudah sekali melupakan kesetiaan Tapi kesetiaan adalah yang paling penting Dalam kehidupan kita Dalam kita mengikut Tuhan Kalau kita mau together Saudara harus setia Karena kalau gak bisa diandalkan Gak bisa dipercaya Susah kan saudara Gimana saudara mencari misalnya Mencari bisnis partner Tapi gak bisa diandalkan Gak bisa dipercaya Wah bingung Bukankah demikian Maka dikatakan Jangan terlupakan Kesetiaan Daripada melihat hasil Lihatlah akan kesetiaan Karena kemampuan itu mudah dibentuk Tapi kesetiaan itu adalah suatu karakter Yang tidak mudah dibentuk saudara Pada saat saudara menemukan tempat Dimana Tuhan taruh Dalam keluarga saudara Dalam pernikahan saudara Setialah Di dalam hal itu Mungkin saudara bukan orang yang perfect Karena saya juga bukan orang yang perfect Saya rasa Saya dan Yeni sudah banyak Dan bahkan Waktu kita argue aja Di record sampai di video Apa gak kurang Apa gak kurang hebat itu Furi dengan nice nya Next time I will get you free Iya kan Tapi Belajarlah setia Karena di dalam segala sesuatu yang kita alami Walaupun dengan segala Perbedaan Walaupun dengan segala Hal-hal yang kita alami Walaupun dengan segala Yang kita lalui Kita harus setia Saya bersyukur Untuk anak-anak muda Kita bisa mendengarkan hal ini Dalam Komitmen kita Hubungan kita Jangan lupa Kesetiaan Kesetiaan di dalam keluarga Kalau kita seorang anak Setialah kepada orang tua kita Setialah dengan saudara-saudara kita Menjadi orang yang bisa reliable Orang yang bisa Bahasa Indonesia bisa dipercaya Bisa diandalkan Jadilah seorang yang setia Dalam kehidupan kita Karena kalau kita setia Tuhan akan memberikan Lebih banyak lagi Dan bahkan kalau kita setia Di dalam keluarga kita Di dalam sekolah kita Di dalam apa yang kita lakukan Tuhan akan memberikan Lebih banyak lagi saudara Saya percaya Karena ini firman Tuhan Dikatakan Yaitu setia dalam perkara kecil Tuhan akan memberikan Tanggung jawab Tuhan akan memberikan Suatu rule Suatu Rule itu apa Ruling Apa namanya Memerintah Lebih banyak hal dalam kehidupan kita Maka saudara di dalam Apa yang kita lakukan Jangan sampai kita lupa Kesetiaan Petrus pada saat Menghadapi dia mengerti Oh Maka pada saat itu Waktu Petrus Berada dalam Berada bersama dengan Tuhan Yesus Yang Petrus tanya Do you love me? Petrus mengatakan yes Tuhan Yesus tanya lagi Tuhan Yesus tanya lagi Kenapa Tuhan Yesus menanyakan tiga kali? Karena yang Tuhan cari Yaitu kesetiaan Bukan pada saat A atau B Jawaban seperti apa Tapi yang Tuhan cari Yaitu kesetiaan Dalam kehidupan kita Yuk kita berdoa Terima kasih telah menonton!